Intro Om Swastiastu Salam Markandeya Purana kali ini Saya akan menceritakan tentang kisah Resi Jaimini dan Burung Ajaib itu Ketika Resi Jaimini sedang dalam perjalanan menuju ke Gunung Vinya Beliau mendengar suara burung yang sedang menyanyikan sloka-sloka weda Beliau kemudian menemui burung itu dan menanyakan apa yang menjadi masalahnya selama ini Burung itu kemudian memberitahu mereka bahwa bertahun-tahun yang lampau Putra Resi Tuasta yang bernama Trisira melakukan tapasianya dengan posisi tubuh terbalik Dan karena khawatir dengan tapa berata yang dilakukan oleh Trisira Maka Indra dengan sengaja membunuhnya Karena membunuh seorang Brahmana adalah dosa yang besar Maka Indra menjadi kehilangan sebagian besar tenaganya Tenaganya yang hilang itu kemudian memasuki tubuh Dharma Sementara itu Tuasta menjadi amat marah atas kematian putranya Lalu beliau kemudian mencabut sehelai rambutnya Beliau kemudian melemparkan helai rambut itu ke dalam kobaran api Hingga dari dalam kobaran api itu muncullah sosok makhluk yang tinggi dan sangat menakutkan Bernama Verta Tuasta menciptakan makhluk ini agar ia bisa membunuh Indra Indra menjadi sangat ketakutan dan memohon pada tujur si Agung Untuk menengahi masalah itu Dan tujur si itu berhasil membuat persahabatan antara Indra dan Verta Namun Indra berhasil mendapat kesempatan untuk membunuh Verta Dan ia kemudian melakukannya Dan ini adalah sebuah dosa Dan kali ini pun Indra melakukan dosa yang sama hingga tenaganya menjadi berkurang lagi Energinya yang hilang itu kemudian beralih dan mengalir pada Dewa Bayu Sekali lagi Indra melakukan sebuah dosa ketika ia menyamar menjadi resiko utama dan menampakkan diri di hadapan Ahalya Kali ini pun ia kehilangan energinya Dan energi yang hilang itu kemudian memasuki tubuh Aswin Dewa Kembar Ketika di dunia terdapat banyak kejahatan dan banyak Asura yang berkeliaran lahir di bumi Maka bumi tidak sanggup untuk menyanggannya lagi Dia kemudian pergi kepada sidang para Dewa Dan mengemukakan segala permasalahannya di sana Dewi bumi memohon agar dirinya diselamatkan dari beban itu Maka untuk memenuhi permintaan Dewi bumi Para Dewa kemudian turun ke dunia untuk menjelma menjadi manusia dalam berbagai wujud Dewa Dharma menggunakan energinya untuk melahirkan Yudhistira Bayu menggunakan tenaganya untuk melahirkan Bhima Arjuna terlahir dari tenaga Indra yang masih tersisa Sedangkan dua Aswin Kembar kemudian menggunakan energi mereka untuk melahirkan Nakula dan Sadewa Maka demikianlah dalam hal ini Berarti bahwa para Pandawa itu lahir dari kekuatan Indra yang telah hilang Selama melakukan dosa-dosanya tadi Mereka adalah bagian dari satu kesatuan energi Sedangkan istri Dewa Indra kemudian lahir sebagai Dropadi yang harus menikahi kelima Pandawa sekaligus Demikianlah alasan mengapa Dropadi harus menikah dengan kelima Pandawa Burung itu kemudian melanjutkan cerita tentang Baladewa Ketika pertarungan antara Pandawa dan Korawa sudah dekat Maka Baladewa menjadi serba salah Ia tidak bisa berpihak pada Korawa Karena Krishna sangat bersahabat dengan Arjuna Dan ia juga tidak bisa berpihak pada Pandawa Karena Duryudhana adalah muridnya sendiri Sekaligus adalah menantunya Maka beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan siarah Mengunjungi semua tempat suci hingga perang itu berakhir Malam harinya Sebelum ia memutuskan untuk melakukan ziarah Baladewa meminum minuman keras sepuas hatinya Saling bergandengan tangan bersama istrinya Ia mengelilingi seluruh kebun yang ada di kota Duaraka Kebun-kebun di kota itu memiliki pemandangan yang sangat indah Taman itu dipenuhi dengan bunga dan buah Burung-burung bernyanyi riang Telaga-telaga yang ada di sana Dipenuhi dengan bunga teratai dan burung-burung air Ketika beliau berkeliaran ke sana kemari Beliau menemukan suatu sidang para resi sedang berlangsung Dengan dipimpin oleh resi suta Yang merupakan resi terpelajar Sedang menceritakan kisah purana Pada resi seperti Kausika, Bargawa, Baradwaja, dan Gautama Para resi yang lain kemudian berdiri dan memberikan hormat Kecuali suta Hal ini membuat Baladewa amat marah dan tidak terkendali lagi Hingga ia kemudian membunuh resi suta Membunuh seorang resi adalah sebuah dosa besar Dan ia harus melakukan penembusan terhadap dosa itu Maka Baladewa harus melakukan tapa berata selama dua belas tahun Demikianlah kisah tentang resi Jaimini dan burung ajaib itu Dalam Markandeya Purana Selanjutnya akan menceritakan kisah tentang Raja Haris Chandra Terima kasih sudah mengikuti video kami Om Santi 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 Om Demikianlah kisah tentang resi Jaimini dan burung ajaib itu Dalam video selanjutnya Akan diceritakan kisah tentang Raja Haris Chandra Terima kasih sudah mengikuti video kami Bagi yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan apabila anda suka dengan video kami Silahkan tekan like Dan kami akan sangat menghargai Apabila video ini bisa di share Kepada yang lain Terima kasih Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih.